Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Promo The Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman hua sising C.C. Wasun Wukong Atau The Great Epsol 465 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja, gas cuy Di episode sebelumnya, Raja Agung pun memasuki jurang kehampaan Dan saat ini tubuhnya telah terpisah dari Bailang Tubuh Raja Agung pun juga sudah berubah menjadi tubuh aslinya seperti saat di jaman kuno Dan saat ini, ia akan berduel dengan Bailang Sementara di luar, bola-bola hitam Raja Agung semakin deras mengeluarkan energi petir merah dan mengaliri seluruh pasukannya Terlihat sebuah tangan yang besar berkulit biru sedang memukul tanah Badan yang membesar dan merobek baju Dan ternyata itu adalah Lafayette yang saat ini dialiri oleh kekuatan pikiran yang berkali-kali lipat sangat kuat Lafayette pun disitu berkata Hei, apakah Raja Agung berniat menyiksa kami? Energi yang ia kirimkan terlalu besar dan terus bertambah di tubuh ini Aku merasa tubuhku hampir meledak Dek, cukup berhenti, jangan terima kekuatan ini lagi Dan tiba-tiba saja kini datang pasukan kebangkitan yang lain yang berkata kepada Lafayette Hei, Buddha Alis Kuning, apakah kau merasakan kesenangan ini? Oh, tak bisa ku mengerti Raja Agung telah mengalirkan kekuatan tanpa batasan lagi Sekarang kekuatan kita menjadi tak ada habisnya Wow, luar biasa Raja Agung memang sangat baik Lafayette pun disitu pura-pura tersenyum sambil berkata Benar, itu dia Jadi apa yang kau tunggu? Cepat gunakan kekuatan ini untuk melakukan sesuatu yang besar Inilah saatnya memberikan kontribusi pada Raja Agung Orang itu pun menjawab Haha, benar sekali Ini kesempatan untuk mendapatkan prestasi Ayo, bertempurlah denganku Haha, Lafayette pun disitu masih terdiam saja dan berkata di dalam hati Kau ingin aku pergi bertarung bersamamu? Aku tak ingin mati Di sisi lain, kini terlihat rupa ekor sembilan pun menembakkan kekuatannya yang keluar dari semua ekornya Kepada salah satu antek kebangkitan Tapi antek kebangkitan itu masih mampu menangkis semua tembakan itu sambil berkata Leluhur Agung telah memberikan kekuatan tak terbatas untuk melindungi tubuhku Kau tak akan bisa menghentikanku Hal itu membuat rupa sembilan pun jadi terkejut Karena pasukan kebangkitan itu pun kini tiba-tiba melesat dan menyerang rupa sembilan Rupa sembilan pun jadi melongo dan berkata Hah, bagaimana bisa kekuatan orang-orang ini menjadi jauh lebih besar secara tiba-tiba seperti ini? Di sisi lain, Sun Wukong yang sudah merubah tubuhnya menjadi monster kera raksasa mengaum dan berteriak Aku tidak takut Dan mak doar Seketika Wukong pun mengempaskan para pasukan kebangkitan yang meroyoknya Dengan wajah sangarnya Wukong pun lalu berkata Orang-orang ini hanyalah manusia jadi-jadian Lihat saja wajah mereka Warnanya merah dan ungu Dan tidak lama lagi akan meledak Mereka sekarat Bahkan tubuhnya pun kini sudah tak bisa dikenali lagi Mendengar perkataan dari Sun Wukong itu Para pasukan seket kebangkitan pun menjawabnya Hei, dasar monster monyet Kau berbicara omong kosong Kau ingin memprovokasi kami ya Kau terlalu naif Kekuatan Raja Agung telah memelihara tubuh dan pikiran kami Aku tidak tahu betapa besarnya kekuatan yang ada di dalam tubuh kami Tapi aku merasakan energi yang belum pernah aku rasakan sebelumnya Berpikir positif adalah yang terbaik saat ini Ucap orang itu dengan penuh semangat dan siap untuk bertempur Tapi tiba-tiba saja Ma'vud Serak, serak, serak Seketika orang itu pun dilumat habis oleh monyet Akajiri Yang telah merubah tubuhnya menjadi monster raksasa dengan tangan gilingan besinya Akajiri pun begitu semangat membabat habis tubuh orang kebangkitan itu Hingga hancur lebur tak tersisa Akajiri pun dengan sangarnya lalu berteriak kepada para pasukan kebangkitan yang lain Hei, apa mau kalian? Apa kalian ingin kupukuli hingga kencing di celana? Para pasukan kebangkitan pun menjawabnya Monster yang sangat kasar Dia benar-benar membunuh rekan kita Untuk dunia yang lebih baik Kita harus melakukan yang terbaik Ayo, hancurkan monster itu Dan mak doang, doang, doang Seketika Xiaoliu pun datang dengan melakukan pukulan putaran tongkatnya yang brutal Yang langsung melemparkan para pasukan kebangkitan di situ Xiaoliu pun lanjut berkata Yang paling harus disingkirkan itu adalah kalian Aku sangat terganggu dengan pria yang terus-menerus mengoreksi seseorang Dan tiba-tiba saja Mak doar Kini terlihat salah seorang pasukan kebangkitan terbanting ke tanah Dan dari situ terdengar suara Rasakan itu, zombie rendahan Kau mencoba mengalahkan kuah? Jangan harap Dan tiba-tiba dari atas terlihat seekor monyet raksasa yang terjun Dan mak doar Monyet itu langsung mengeprek antek kebangkitan itu dengan kaki besarnya Dan ternyata itu adalah tong am dengan wujud kera raksasanya Ia di situ berkata Pasukan era kebangkitan Memang dialiri oleh energi dari bola hitam itu Daya tahan tubuhnya memang kuat Tetapi teknik bertarungnya sangat lemah Dan kini Para kesatria monyet terkuat di muka bumi ini pun telah berkumpul Sambil membusungkan dadanya Sun Wukong di situ berkata Hei, apa kabar kalian? Kalian jangan kalah terlalu cepat ya Demi reputasi keluarga monyet kita Tong am pun menyahut Hei, sedangkan akajiri juga menyahut Hei, kau jaga dirimu dulu Sedangkan xia liu Ya tak berkomentar apapun Dan kini para raja monyet itu pun menatap ke bola-bola hitam raksasa raja agung Di situ akajiri berkata Raja agung masuk ke dalam bola hitam itu ya Tong am pun membenarkan Dan Wukong berkata Apakah ada cara untuk menerobosnya? Dan xia liu menjawab Sepertinya ini sulit Dan sambil memandangi bola hitam itu Wukong pun berkata di dalam hati Tidak ada yang tahu bagaimana kondisi di dalam bola itu Saat ini Bailang sedang berduel dengan raja agung Bailang berhati-hatilah Mudah-mudahan kau bisa menang Aku akan mencari cara untuk membantumu menghadapinya Wukong pun kini merasakan sesuatu Karena tiba-tiba saja energi petir merah pun menyambar orang-orang kebangkitan yang telah tumbang Sambaran energi itu membuat pasukan era kebangkitan itu pun mampu untuk bangkit kembali Salah satu orang kebangkitan itu berkata Kurang ajar Kalian telah melecehkan raja agung Akan kuhentikan kau Dan orang-orang kebangkitan lain yang juga telah bangkit pun berteriak Kebenaran Pasti akan menang Aku telah menanti leluhur raja agung memegang kendali dunia ini Jangan sampai gagal Melihat hal itu Para raja munyat pun kini kembali waspada Akajiri berkata Hei mereka bangun lagi Dan Tong Am berkata Benar-benar alot Hampir-hampir tubuh mereka semua tidak bisa dihancurkan Xio Liu berkata Mereka keseluruhan semuanya begitu Dan kini Wukong pun dengan ganasnya berteriak Tubuh kebal ya Hmm tidak masalah Bukankah itu sangat bagus Kita akan menghajar semua zombie itu Pasti itu juga akan mempengaruhi raja agung di dalam sana Wah Mak dong 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 Wukong pun menepuk-nepuk dadanya Dan kemudian ya berteriak Raja kera serius lah Bersihkan sampah-sampah ini Ayo Para pasukan kebangkitan yang terus dialiri kekuatan kepercayaan pun juga bersama-sama maju untuk melakukan serangan Ayo Hajar mereka Teriak Wukong Dan kini peperangan pun benar-benar pecah Empat monster kera terkuat melawan ratusan manusia zombie yang tak bisa mati Para raja menyet pun meluapkan emosinya Dan terus menghajar semua zombie yang berdatangan Cerita kemudian berpindah ke dimensi kehampaan Dimana saat ini Bailang sedang berhadapan dengan Raja Agung Raja Agung pun sambil menuju Bailang berkata Bailang kau hanyalah monster kecil di dunia ini Tapi sepertinya aku terlalu meremehkanmu Karena ternyata kau mampu bangun dengan kekuatanmu sendiri Dengan tatapan mata yang tajam Bailang pun balas berkata Seharusnya aku telah tertidur untuk selamanya Tapi Shouyu telah membangunkanku Raja Agung pun tampak keheranan Menjaga api Mengapa dia masih bisa melakukan hal semacam ini Ucapnya Bailang pun lanjut berkata lagi Dia menyuruhku untuk berjuang dan pantang menyerah Dan dia juga mengatakan kepada aku Bahwa kekuatanmu yang telah kau kumpulkan telah banyak kau gunakan Dan kamu tidak lagi menakutkan Karena kemauanmu tidak seperti yang kau harapkan Dan dirimu saat ini sudah terguncang Raja Agung pun balas berkata Lelucon Kemauanku tidak akan pernah terguncang sedikitpun Mata Bailang pun kini langsung memutih dan mengeluarkan api Ia lalu berkata Tidak Kamu telah terguncang Karena buktinya Saat ini kau telah melihatku berada di hadapanmu kan Bailang pun kini memasang kuda-kuda Tubuhnya pun kini diselemuti oleh api Tanda bahwa ia siap untuk bertempur Dengan tatapan mata yang menajam ia berkata Sekarang aku ingin mengalahkanmu Aku akan mengambil kembali tubuh yang seharusnya menjadi milikku Raja Agung pun balas berkata Hei apa kau ingin melawanku Melawanku disini Dengan yakin Bailang menjawab Tentu Dan Raja Agung berkata lagi Tidak perlu Aku akan mengembalikan tubuhmu Jelas saja perkataan itu membuat Bailang terkejut dan keheranan Raja Agung pun lanjut berkata Kau terkejut ya Bahkan Sudah dari dulu Aku ingin melakukannya Lihat Betapa aku merawat tubuhmu Kau pikir aku bajingan yang suka melakukan kejahatan ah Memakan tubuh orang lain dan mengambilnya begitu saja Tidak Aku adalah sang Raja Agung Walaupun aku harus mati Aku tidak akan mau melakukan hal sekotor itu Aku hanya meminjam tubuhmu Aku akan menggunakannya sementara waktu Setelah aku menyelesaikan apa yang ingin kulakukan Aku pasti akan mengembalikan tubuh ini kepadamu Terus Bagaimana selanjutnya Jika itu harus Walaupun akhirnya selamanya aku menjadi abu Itu tidak masalah Penjelasan Raja Agung itu pun membuat Bailang pun jadi keheranan dan berkata Kenapa? Raja Agung pun menjawab Karena aku mempunyai sebuah misi Raja Agung pun memejamkan matanya lalu berkata Yaitu memujudkan pemerintahan dunia impian Dengan tanganku Hal itu akan menjadi nyata Raja Agung pun lalu memberikan penjelasan lagi Bailang Aku telah menunggumu selama bertahun-tahun Tubuh yang dapat diterapkan sepenuhnya Ini adalah takdir dari kehidupan sebelumnya Kamu dan aku dapat bekerja sama untuk menyelesaikan mimpi ini Tidurlah kembali Dan saat bangun Semuanya akan sempurna Dan saat itu Aku telah pensiun Dan dunia sepenuhnya akan menjadi milikmu Dan sambil mengelurkan tangannya Ia lanjut berkata Tolong Bailang Maukah kau memberikan kesempatan ini Bailang pun kini terdiam sejenak Ia pun dengan serius lanjut berkata Kamu benar-benar mempertaruhkan hidupmu Dan kau akan mengembalikanku Lalu kamu benar-benar tanpa pamrih melakukan semua hal ini Raja Agung pun menjawab Tentu Bailang pun lanjut berkata Guru berkata Tidak ada keadilan dan kejahatan yang mutlak Keadilan yang kau ciptakan Mungkin bagi beberapa orang merupakan kejahatan Dan kejahatan yang sangat besar Itu seringkali dilakukan oleh orang yang merasa dirinya benar sendiri Tidak ada yang benar dari semua alasanmu Akan sulit bagimu untuk melakukannya sendiri Dan itu merupakan perilaku berbahaya untuk dirimu sendiri dan orang lain Berkataan itu membuat Raja Agung terdiam dan mulai kesal Sementara Bailang pun melanjutkan kata-katanya Raja Agung kau mau mengembalikan tubuhku atau tidak Itu hanyalah persoalan sepele Tapi yang terpenting Kau harus menghentikan apa yang telah kau lakukan Metodemu tidak akan cocok untuk dunia bawah yang besar ini Dan tiba-tiba Makdawar Raja Agung pun seketika langsung mencekik dan menghentamkan tubuh Bailang ke tanah Kutub busuk Tak tahu diri Teriak Raja Agung Sambil marah-marah Raja Agung pun lanjut berteriak Kau mengkritikku ha? Berapa banyak kecerdasan yang kau miliki? Apa kau tahu ha? Dunia ini juga tak lebih baik dari serangga sepertimu Raja Agung yang sangat murka dengan mata merahnya yang menyala lanjut berteriak Aku telah bekerja keras sepanjang hari untuk memikirkan Bagaimana membuat hidup lebih baik untuk semua orang Tapi banyak serangga yang selalu menghalangiku Mereka tidak ingin melihatku berhasil Sebenarnya apa yang kalian mau? Bailang yang saat ini masih tercakik pun menjawab Aku tak mempunyai niat apapun Tapi kamu terlalu gila Dan doak Seketika Bailang pun menendang tubuh Raja Agung ke atas Bailang pun lalu segera bangkit dan lanjut berkata Pertarungan di antara kita Tidak akan bisa terelakkan lagi Bailang yang sudah marah pun kini mengeluarkan api dari tubuhnya Dan mak doar Ayo Teriak Bailang sambil melesat untuk menyerang Raja Agung Tapi tiba-tiba saja Kini muncul jaring yang berwarna merah di depan Raja Agung Yang menahan serangan dari Bailang Sialan Apa ini yang menahanku? Ucap Bailang di dalam hatinya Dan ia pun kini terus merangsek dan mendorong cakarnya untuk menembus jaring itu Raja Agung pun dengan tenang berkata di hadapan Bailang Bailang Aku tidak ingin bertarung denganmu Bukan karena aku khawatir dengan kemampuanmu Tapi perbedaan status dan level kita terlalu jauh Aku sangat tidak suka membuli makhluk rendahan sepertimu Aku sangat tidak menyukainya Apa kau paham? Aku sebenarnya sangat mudah untuk membunuhmu Ini hanya masalah aku menggerakkan jari-jariku Bailang pun kini terus berusaha untuk merobek jaring darah yang menahannya Dan Raja Agung pun lanjut berkata Kau tak mungkin bisa menembusnya Tapi karena kau tidak mau berkompromi Kalau begitu aku tidak punya pilihan lagi Dengan wajah yang serius Raja Agung pun kini mulai mengangkat tangannya dengan jari yang membentuk sebuah segel Aku harus memberimu hukuman yang pantas Ucapnya Dan maksrak Seketika Raja Agung pun mengeluarkan panah kabut darah yang tajam dan banyak Yang menembus dan menusuki tubuh Bailang Bailang pun kini mengerang kesakitan Dan dari semua lubang di wajahnya Kini keluar darah yang banyak dan telah menjadi kabut Bailang pun terlempar dan jatuh ke tanah Bailang pun kini menjadi tengkurap dengan tubuh yang tak berdaya Dan darahnya pun terus terkuras dan menguap Raja Agung pun lalu mendarat di depan Bailang Ia pun lalu berkata Ini sudah berakhir Bertarung di dunia alam bawah sadar Dengan bertarung di dunia nyata Hasilnya akan sama saja Badanmu saat ini sudah sangat lemah Kau akan segera mati Raja Agung pun lalu berjalan mendekat kepada Bailang Dan ia lanjut berkata Ini bukan seperti yang kuharapkan Setiap aku meyakinkan orang dengan alasanku Akibatnya selalu begini Dan sayang sekali Kamu terlalu keras kepala Jadi aku tidak punya pilihan lagi Aku harus memenggal kepalamu Teriak Raja Agung sambil benar-benar akan memenggal kepala Bailang dengan tangan kanannya Dan maghreb Tiba-tiba saja Bailang kini sudah berubah menjadi jiwa monster harimau serigala biru Dan langsung menangkap tangan Raja Agung yang akan memenggalnya Jelas saja Hal itu membuat Raja Agung sangat kaget bukan kepalang Dan tak hanya itu Bailang pun mulai meremas tangan Raja Agung semakin erat Sorot matanya pun berapi-api dengan wujud amarah Gabungan dari jiwa monster serigala dengan jiwa monster harimau yihu Dimana Bahkan dengan wujud itu Bailang dulu bisa melakukan perlawanan kepada dewa kuno Yuan Zitian Zun Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.